Pemirsa, pemilihan Gubernur Jambi sudah di depan mata. Partai Golkar memiliki sejumlah kader potensial untuk dicalonkan pada Pilgub 2020 mendatang. Namun siapa bakal calon yang diusung, diusungkan berada di tangan HBA. Dan siapa pemenang Musda Golkar mendatang. Partai Golkar sepertinya bakal menjadi partai yang paling berpengaruh dalam kontestasi politik dalam pemilihan Gubernur 2020. Ini dikarenakan partai berlambang Pohon Beringin memiliki banyak stok kader untuk dimajukan menjadi calon Gubernur. Setidaknya ada lima kepala daerah di Jambi yang berpeluang maju. Bahkan semuanya sudah duduk untuk periode kedua pemerintahannya di tingkat Kabupaten Kota. Beberapa nama bahkan secara khusus sudah menunjukkan sinyal maju. Di antaranya Bupati Sarolangun C.N. Ra, Wali Kota Jambi Syarifasa, Bupati Merangin Al-Haris, dan Bupati Tembo Sukandar. Anggota Dewan Pertimbangan DPD 1 Golkar Provinsi Jambi, Kemas Faruk, mengatakan bahwa Golkar ini partai yang bertabur tokoh. Karena itu, siapapun yang akan diusung Golkar akan mempengaruhi peta Pilgub Jambi tahun 2020. Pihaknya juga tak menampik, sudah menyiapkan kader Golkar untuk pertarungan pada Pilkada Gubernur di Provinsi Jambi tahun 2020 mendatang. Untuk calon kuat yang akan bertarung dari Golkar pada Pilgub Jambi 2020 mendatang, sosok HBA akan sangat menjadi menentu. Hal ini karena saat ini pihak DPP memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap HBA pasca pelaksanaan Pilek 2019 lalu. Faruk tak menampik, tidak menutup kemungkinan, partai mendinah kodai Erlangga Hartanto ini menarik kader dari luar. Kalau kegiatan Golkar ini setelah hasil pemilu ini, tentu Golkar akan mempersiapkan diri untuk menjadi pimpinan Provinsi Jambi ini. Terutama melihat hasil, terutama dari tingkat pusat. Ini semuanya tingkat pusat ini tergantung Bang Hasan Basri Agus. Karena kalau Bang Hasan Basri Agus mau maju, saya rasa DPP akan merestui. Karena dari hasil Rupi, hasil Rupi Golkar yang tertinggi itu dua. Satu Bang Hasan Basri Agus, kedua SDI Pasar, ketiga C.E.N.D.R. Nah itu hasil ini suruh internet Golkar. Tentu Golkar kan akan mempersiapkan kader-kader potensial mereka. terima kasih. 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 Terima kasih.